Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bella Pratini Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Seminar PPG pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 Pokok pembahasan saya pada kali ini ada 6 topik Yang pertama adalah latar belakang Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 Yang kedua adalah review pengalaman belajar Yang ketiga adalah refleksi pengalaman belajar Yang keempat adalah analisis artefak pembelajaran Yang kelima pembelajaran bermakna Dan yang keenam adalah perubahan yang saya lakukan Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 adalah lanjutan dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 Latar belakangnya kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan memaknai kegiatan pembelajaran dan asesmen Demi tercapainya tujuan pembelajaran adalah kompetensi yang sangat dibutuhkan Demi kualitas pendidikan yang lebih baik Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 bertujuan Agar mahasiswa PPG dapat memahami karakteristik peserta didik Merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan teaching at the right level Dan culturally responsive teaching hingga memaknai hasil asesmen yang telah dilakukan Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ada 3 topik utama Yang pertama adalah pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal Yang kedua pendekatan teaching at the right level atau TARO pada perencanaan pengajaran dan asesmen Dan yang topik ketiga adalah pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen Di sini saya akan mereview pengalaman belajar yang saya dapat setelah mempelajari topik pertama Setelah mempelajari topik pertama, saya menjadi belajar lagi mengenai prinsip UBD atau Understanding by Design dalam merancang pembelajaran Mempelajari teknik dan instrumen, asesmen, melakukan asesmen awal dan mematakan karakteristik peserta didik saya Dan kemudian menerapkannya ke dalam sebuah rancangan pembelajaran Penting sekali untuk melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik sebelum merancang pembelajaran Dengan memperhatikan teknik dan instrumen yang dipakai, apakah sesuai dan dapat diterapkan Kemudian pengalaman belajar saya di topik dua, saya belajar lebih mendalam mengenai pendekatan TARO atau Teaching at Right Level Yang dimulai dari merancang asesmen dan rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan level kemampuan peserta didik Kemudian saya menilai rancangan pembelajaran tersebut sebelum diterapkan dan setelah diterapkan apakah sudah sesuai Kemudian saya juga belajar lebih dalam untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Dari mulai rancangan pembelajarannya, asesmen yang saya gunakan, dan bagaimana pengimplementasiannya Apakah semuanya telah baik dan sesuai dengan rencananya? Kemudian saya juga menentukan rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan Selanjutnya pada topik tiga, saya belajar lebih mendalam mengenai SIATI atau Cultural Responsive Teaching Dimana pendekatan ini diharapkan mewujudkan pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik Saya belajar mengenai budaya yang diterapkan pada saat pembelajaran Yang tentunya telah disesuaikan dengan budaya setempat dan budaya asal dari peserta didik di kelas Saya membuat asesmen dan merancang pembelajaran dan kemudian mengimplementasikannya Kemudian mengevaluasi apakah dari mulai rancangan, asesmen, dan implementasinya telah memenuhi syarat SIATI dengan baik Lalu kemudian menentukan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah saya lakukan Refleksi pembelajaran, saya memilih untuk merefleksi lebih lanjut dengan topik satu Yaitu memahami karakteristik peserta didik melalui asesmen awal Memahami karakteristik peserta didik merupakan hal yang paling krusial Sebelum memutuskan pendekatan pembelajaran apa yang akan dilakukan Memahami karakteristik peserta didik dilakukan dengan cara melakukan asesmen awal Pada saat merancang asesmen awal perlu diperhatikan teknik serta instrumen apa yang cocok untuk diterapkan Contoh, untuk mengamati gaya belajar peserta didik dapat menggunakan teknik kuisioner dengan instrumen berupa skala atau checklist Sehingga guru lebih mudah dalam memetakkan gaya belajar peserta didik yang ada di kelas Dapat juga dilakukan observasi atau pengamatan guru mengenai karakteristik peserta didik di kelas Terlihat condong ke arah gaya belajar yang mana Memetakkan peserta didik berdasarkan karakteristiknya Dapat membuat guru lebih mudah untuk merancang pembelajaran Misalnya, untuk melakukan pendekatan tarol atau teaching at the right level tadi Guru harus lebih dulu mengetahui level kemampuan serta didik Sehingga diperlukan asesmen awal untuk mengetahuinya Dan ketika guru ingin menerapkan pendekatan CRT atau culturally responsive teaching Guru juga perlu mengetahui asal daerah atau suku serta budaya setempat dari peserta didik Maka asesmen awal juga diperlukan untuk mengetahuinya Dengan pemahaman terhadap peserta didik dengan menggunakan asesmen awal tersebut Guru dapat lebih memahami kebutuhan belajar Dan juga memantau perkembangan kemampuan peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan Serta dapat lebih mudah mengevaluasi pembelajaran yang berjalan apakah sudah lebih efektif atau belum Untuk analisis artefak pembelajaran saya melampirkan yang pertama tugas dari ruang kolaborasi Yaitu menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari teknik serta instrumen asesmen ini digunakan untuk guru memahami asesmen sebelum membuatnya Selanjutnya setelah guru memilih asesmen awal beserta kelebihan dan kekurangannya tadi Guru memutuskan membuat asesmen diagnostik apa yang dibutuhkan untuk peserta didiknya di kelas Kemudian membuat asesmen tersebut dan memberikannya kepada peserta didik Lalu hasil dari asesmen awal tersebut dipetakan peserta didiknya berdasarkan karakteristik yang dibuat guru Kemudian selanjutnya tugas demonstrasi kontekstual Yaitu menyerahkan pemataan peserta didik yang telah dibuat berdasarkan asesmen awal sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian pada koneksi antar materi ditugaskan untuk membuat infografis mengenai hubungan dari karakteristik peserta didik dengan pembelajarannya Terima kasih telah menonton! 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 Saya menjadi calon guru yang lebih memperhatikan keberagaman pada peserta didik saya di kelas Karena dari hasil asesmen awal diketahui ternyata peserta didik itu beragam Dan kemudian saya dapat merancang pembelajaran dari menentukan tujuan pembelajaran Menyusun asesmen dan mengimplementasikannya dengan lebih memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didik di kelas Sekian pemaparan saya pada seminar PPG Mata Kulia Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh